selamat menikmati sehingga bisa membayar tagihan-tagihan teman-teman sebelum jatuh tempo oke langsung aja kita buka aplikasi Shopee nya ya teman-teman kalau udah masuk di aplikasi Shopee nya teman-teman pilih di akun saya ya di bagian bawah ini, ini akun saya oke selanjutnya teman-teman pilih SP letter nah nanti akan tampil seperti ini ya bisa dilihat jumlah yang harus saya bayar itu 0 di bulan Oktober ini ya ini Oktober ini transaksinya Oktober tapi tanggal jatuh temponya itu 5 November jadi masih November ya masih lama tapi saya ingin segera melunasi oke langsung aja caranya kita kembali ke menu depan ini tampilan awal ini seperti ini ya kalau udah tampilannya seperti ini teman-teman pilih jumlah yang harus dibayar teman-teman tekan menu ini nanti akan muncul tampilan seperti ini bisa teman-teman lihat tagihan bulan ini saya 0 kemudian tagihan bulan depan saya sebanyak ini ya teman-teman kalau teman-teman ingin segera melunasi teman-teman tinggal centang kotak yang ada di sini ya di centang sehingga muncul jumlah tagihannya kemudian teman-teman pilih bayar sekarang ya di bawah itu kalau udah kayak gini teman-teman pilih metode pembayarannya teman-teman mau melakukan pembayaran tagihannya melewati apa disini saya melalui transfer bank ya melalui bank BNI oke lanjut konfirmasi kemudian bayar sekarang selanjutnya kita tunggu ya teman-teman oke kalau udah muncul kayak gini kita salin nomor VI nya oke kalau udah berhasil disalin kita lanjut buka embanking BNI kita ya kita buka kita login masukkan MPIN kita oke kalau udah kita pilih menu transfer oke kemudian metode transfernya pilih yang virtual account billing VA ya teman-teman lanjut input baru kemudian kita tempel nomor VA yang udah kita salin ya kalau udah kita pilih lanjut nah disini udah muncul total tagihan kita jadi kita gak perlu ngetik-ngetik karena udah otomatis muncul sesuai dengan tagihan yang ada di Shopee ya lanjut kita masukkan password untuk transaksi kalau udah kita pilih lanjut nah transaksi berhasil itu tandanya tagihan kita udah berhasil kita bayar teman-teman kita bisa cek ada di Shopee kita nah pembayaran berhasil kan kita bisa cek juga kalau kita masih belum yakin kita bisa cek di bagian notifikasi ya di notifikasi itu biasanya ada kita bisa cek ya oke kita pilih menu notifikasi kita cek di bagian keuangan ini nah itu ada pemberitahuan kan bahwa SP letter kita udah berhasil kita lunasi kita bisa cek juga di tagihan kita apakah udah berubah jadi 0 nah udah jadi 0 ya teman-teman tagihan bulan depannya jadi caranya mudah banget teman-teman bisa praktekkan semoga rezekinya lancar selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba